Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silahkan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya! Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan bahwa Kabinet baru Israel yang dipimpin oleh Naftali Bennett. Ini dengan demikian pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berakhir setelah 12 tahun berkuasa. Dalam pemungutan suara pada minggu sore waktu setempat, Bennett berhasil menang tipis suara di Parlemen secara dukungan 65.9 dari total 120 anggota Knesset. Kabinet baru tersebut terdiri dari koalisi 8 partai yang dinamakan Kabinet Perubahan, di mana kabinet dipimpin oleh mantan wartawan yang juga eks-menteri keuangan Israel, Yair Lapid. Berdasarkan kesepakatan politik, koalisi Naftali Bennett akan menjadi Perdana Menteri menggantikan Netanyahu selama 2 tahun ke depan. Selain itu, kursi Perdana Menteri juga akan dialihkan kepada Lapid. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan kembali berkuasa dan menjatuhkan pemerintahan baru Israel di bawah kepemimpinan Naftali Bennett. Netanyahu mengutarakan pernyataan ini saat resmi lengser setelah Parlemen Niaset mengesahkan Kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Naftali Bennett pada hari minggu waktu setempat. Dalam pidatonya di Parlemen, Netanyahu menjelaskan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk melepaskan kepemimpinan partai liquid. Netanyahu bersumpah untuk melanjutkan misinya, yang memastikan keberadaan, keamanan, dan kesuksesan Israel dengan menggulingkan pemerintahan baru Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!